Kita ke informasi pertama pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rabu Sore resmi mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Jember Abdus Salam Ivan Aryatna Pasangan ini diakini mampu memimpin Jember untuk 5 tahun ke depan Digelar secara daring di kantor Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rabu Sore kembali membacakan rekomendasi para calon kepala daerah dan wakilnya Rekomendasi para calon bupati dan wakil bupati ini dibacakan oleh Puan Maharani dari kantor DPP-PDIP di Jakarta Pemberian rekomendasi ini telah melalui proses panjang Dari pendaftaran penjaringan sejak September 2019 lalu hingga keluarnya rekomendasi ini Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember yang berasal dari kalangan milenial Diakini akan mampu menjadi pemimpin yang enerjik dan inovatif Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari kabupaten lain Dari ini sudah diumumkan secara resmi pasangan calon untuk pilkada Kabupaten Jember yang diusung oleh PDI Perjuangan Untuk berserta dengan partai koalisi yang lain adalah Abdus Salom sebagai calon bupati dan Ivan Ali Adna Wijaya sebagai calon wakil bupati Ini tentu bagi kami pasangan yang membanggakan karena sudah saatnya memang yang muda tentu dengan enerjiknya, tentu dengan inovasinya, tentu dengan hal-hal yang sudah tidak terlalu birokratis lagi Tetapi dengan pengalaman dan pengawalan dari berbagai pihak tentu terkait dengan tata pemerintahan yang baik dan sebagainya yang menjadi pekerjaan rumah buat kita bersama Untuk memperbaiki Jember yang tentu kawan-kawan semuanya tahu, masyarakat Jember tahu hari ini kita tertinggal jauh dengan kabupaten-kabupaten tetangga kita Yang sebetulnya secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam harusnya kita ada di depan Untuk mengusung paslon ini, PDIP akan berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Berkarya PDI Perjuangan Jember memiliki tujuh kursi suara, sementara Golkar dua kursi dan Partai Berkarya satu kursi Sehingga modal ini cukup memenuhi syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 hingga 6 September nanti Selain tiga partai tersebut, tak menutup kemungkinan akan ada tambahan partai lainnya Termasuk Partai Kebangkitan Bangsa yang rencana juga mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jember milenial ini Tim Liputan News FTV Jember melaporkan